Jakarta, Kompas, TV, Badan Pendapatan Daerah Bapenda, DKI Jakarta mengumumkan bagi warga kehormatan. DKI Jakarta mendapat pembebasan dari pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBB P2. Mereka yang dianggap berjasa bagi bangsa dan negara sehingga dibebaskan dari pembayaran PBB P2 adalah guru dan tenaga kependidikan, dosen dan tenaga kependidikan perguruan tinggi. Lalu, Veteran, Perintis Kemerdekaan, ONRI Magelar Pahlawan Nasional, Penerima Tanda Kehormatan, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden. Kemudian, Mantan Gubernur dan Mantan Wakil Gubernur, Purnawi Rawan TNI, Polri dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, PNS. Pembebasan pembayaran PBB P2 ini sebenarnya sudah diatur sejak 2019 di dalam Peraturan Gubernur Pergub No. 42 Tahun 2019. Namun, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, melakukan sejumlah perubahan, sehingga keluarlah aturan baru berupa Pergub No. 19 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan sebelumnya. Ada pun poin yang diubah adalah Pasal 3 yang mengatur bahwa pemberian pembebasan PBB P2 berdasarkan permohonan dari wajib pajak. Wajib pajak sendiri harus menyertakan beberapa persyaratan dalam pengajuan permohonan tersebut. Persyaratannya adalah sebagai berikut. Fotokopi KTP pemohon yang beralamat di Provinsi DKI Jakarta dan KTP pemberi kuasa jika dikuasakan. Fotokopi Keputusan Pengangkatan sebagai Guru dan Tenaga Kependidikan dan, atau Dosen dan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi. Fotokopi Keputusan Menteri Sosial Ri tentang penetapan sebagai perintis kemerdekaan. Fotokopi Keputusan tentang pengakuan, pengesahan, dan penganugerahan gelar kehormatan dari pejabat yang berwenang. Fotokopi Keputusan sebagai Purnau Hirawan. Fotokopi Keputusan sebagai Pensiunan. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dalam Hal Penerima Pembebasan PBBP-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Telah Meninggal Dunia. Dan, Fotokopi SPPT PBBP-2 untuk objek yang dimohonkan. Pemberian pembebasan PBBP-2 diberikan untuk satu objek pajak yang dihuni oleh wajib pajak. Meliputi Rumah Tinggal Non-Komersial, atau Satuan Rumah Susun. Pengajuan pembebasan dapat dilakukan secara online melalui URL atau datang langsung ke kantor UPPPD sesuai wilayah objek PBBP-2 yang terdaftar. Tulis akun Instagram at Humas Pajak Jakarta. Senin